This is animals, right? These are animals, right? Ya, ini animal apa ya? Antara kuda atau rusa atau apapun, pokoknya binatang. Jadi bener analisaku. Halo Sobat Grid, saya Arawinda Kirana dan hari ini saya akan memberikan tutorial berkain dua, look. Oke, jadi hari ini aku lagi bersama Grid ID dan mereka tiba-tiba memberikan aku selai kain dan aku diminta untuk memberikan tutorialnya. Kita analisa kain dulu kali ya? Aku senang, ini bukan kain aku, ini kain mbaknya. Mbak Dian. Lalu ini katanya dari Sumba dan benar sekali ini tenun Nusa Tenggara dan kalau misalnya tenun-tenun di Sumba itu mereka mayoritas ilustrasi binatang atau ketumbuhan atau kehidupan yang ada di sana. Jadi misalnya manusia-manusia yang lagi menumbuk padi gitu. Itu suka ada di tenun-tenun. Ini bener. This is animals, right? These are animals, right? Ya. Ini animal apa ya? Kuda. Atau rusak atau apapun, pokoknya binatang. Jadi benar analisaku. Ini juga binatang. It's beautiful. Nah, ini tuh kain selendang ya. As you can see, karena lebarnya pendek. Jadi mungkin, aku juga belum kepikiran mau kasih tutorial apa aja. Tapi, kita anggap aja ini kain yang panjang. Karena kalau bisa, ini selendang kan biasanya taruh sini ya. Pendek. Kalau kain yang buat sampai bawah itu, biasanya dia sampai bawah. Tapi mungkin aku kasih tutorial dasarnya aja ya. Misalnya cara berkain. Yang pertama, kayak orang-orang Melayu, mereka itu suka berkain. Satu, pakai celana. Terus, kedua, mereka pakai kain kayak gini pendek di luar. Namanya saput. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat orang-orang Sumatra, mereka tuh pakai celana. Terus, tapi di luarnya ada kain lagi. Nah, buat perempuan, kita itu tuh dari kanan, tutup kiri. Kalau buat laki-laki berbeda ya. Jadi, kalau buat laki-laki dari kiri, tutup kanan. Itu sama aja kayak kancing ke meja. Kan ada perbedaannya, kancing perempuan dan laki-laki. Oke, jadi kita tutup kiri dari kanan. Terus, ini di bawah motor. Dan yang kainnya itu tuh harus lebih panjang daripada dalamnya ya. Itu. Nah, jadi ini bisa kita tutup seperti ini. Tapi bisa juga kita wiru. Wirunya di tengah ya. Wirunya di tengah. Nah, wiru itu tuh kayak gini. Giasa. Itu dari adat Jawa, kalau nggak salah. Nah, ini bisa terserah kalian ikat atau kalian gulung ke bawah juga bisa. Jadi gulungnya seperti ini. Nah, biasanya yang pake saput kayak gini di luar itu orang-orang Melayu atau nggak di Bali juga. Suka di layer kainnya gitu. Nah, biasanya aku kalau pake gini, aku suka dikeluarin bajunya. Karena aku lagi nggak bawa baju nih. Jadi kayak nggak tau. Maaf ya, kalau stylingnya agak aneh. Karena lagi nggak bawa baju. Tapi ya, sometimes like that. Bajunya kadang-kadang oversize. Keren-keren tuh buat kalau laki-laki suka pake kainnya dua layer. Atau mungkin dalamnya pake celana, terus luarnya pake ini. Terus bajunya oversize, terus dikeluarin. Itu keren sekali untuk gaya laki-laki. Ala Remaja Nusantara. Kalau misalnya kalian pingin inspirasi berkain buat perempuan dan laki-laki, silakan cek remaja-nusantara underscore di Instagram. Oke, berikutnya palingan aku bikin atasan kali ya. Bener-bener bisa diapain aja. Jadi setiap kali aku mau pake kain, aku nggak memikirkan... Apa ya? Aku nggak ada rumusnya. Tapi lebih ke aku bereksperimen every minute. Oke, masukin galen. Terus ini bisa kita jadikan kaya strap gitu. Tapi lebih rapis ya. Nah, ini bisa diikat sama yang ada di sini. Nah, ini butuh bantuan temen sih biasanya. Biasanya aku minta bantuan adekku. Kalau nggak diikat, pake peniti. Anggap aja udah diikat ya. Nah, ini kalau misalnya digarap lebih rapi lagi. Ini bisa jadi one shoulder top. Ini super cute. Kadang-kadang kalau aku suka di crop top-in. Kayak gitu. Tapi berhubungan aku lagi pake baju. Jadi, ya pokoknya gitu. Gitu deh! Kalau mau lihat tutorial lagi, bisa di Remaja Nusantara yang saya bilang tadi atau di Youtube saya, Arameda Kirana. Semoga berkenan di hati kalian. Semangat berkain. Semangat berbudaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.